Halo, berjumpa lagi dengan Abem disini di asastudio.org Pada materi kali ini, kita mau mengenal beberapa modifier yang disiapkan oleh 3ds Max Oke, disini saya mau membuat shape Disini saya mengaktifkan line Anda bisa mengklik satu kali Lalu anda ke bawah dan tekan dan tarik Dia akan lengkung seperti ini Kalau anda cuma mengklik, dia akan siku membentuk sudut Setelah itu, anda menuju ke bawah dan anda klik lagi Lalu tahan dan tarik lagi ke bawah Lalu klik lagi satu kali, tahan lagi Lalu diarahkan ke kanan Lalu klik lagi dan ke kiri, klik lagi Untuk menyelesaikan perintah, anda hanya perlu menekan mouse anda yang sebelah kanan Seperti itu, kita mempunyai garis semacam ini Sekarang, kita masuk ke modifier Modify, disini akan ada semacam ini Jika anda mengaktifkan ini Otomatis akan ada beberapa vertex yang kita bisa aktifkan Dan kita bisa mengedit lengkungan-lengkungan yang tadi sudah kita buat Untuk memperbesar area, kita perlu mengaktifkan zoom tool Dan kita bisa mengedit dengan modifier yang ada disini Sedangkan ini segmen, seperti ini Kita bisa merubah, disini ada dua tool Oke, seperti ini Disini kita bisa merubah juga mungkin ke atas atau ke bawah Kita buat lebih tipis Dan disini kita juga bisa lebih menghalus Oke, seperti itu Disini kita mengetahkan dulu Lalu kita mau mencoba modifier list Iya Disini ada banyak fasilitas bagaimana kita bisa merubah semua komponen yang sudah kita gunakan tadi Disini ada mesh slack, patch, spline slack Dan begitu masih banyak lagi Dan disini saya mau mencoba memberikan beberapa modifier Dan yang lain silahkan anda coba sendiri satu-satu Disini saya mau mengaktifkan latte Saat saya mengaktifkan latte Otomatis garis yang tadi saya buat Ditambahkan beberapa garis lagi Dan membentuk seperti ini Di parameter pada latte Disini ada degrees 360 Kalau saya isikan cuma 180 Otomatis Dia akan separuh Kalau kita lihat di area ini Maka dia akan Oke, saya pindah dulu ke tengah Saat kita mengaktifkan latte Dan kita beri cuma 180 Maka yang terciptakan Separuh seperti ini Dan disini segmen Segmen bisa kita perbanyak Dengan catatan komputer kita akan menjadi lebih berat Kita kembalikan ke 360 Dan dia akan seperti ini Sempurna Lalu di bawah Ini ada direction Jika kita aktifkan X Dia akan memberikan pusat di X Di Y seperti ini Dan di Z akan menjadi seperti itu Pada kasus ini saya mau mengaktifkan di Y Lalu di bawahnya ada light Disini kita bisa memberikan center Jadi bertemunya titik tadi Dianggap jadi gambarnya seperti ini Bertemu di titik tengah Kalau mark Otomatis dia akan diperhitungkan untuk membuat latte Itu berada di titik paling luar Saya disini mau mengaktifkan minimum Otomatis gambar saya akan berubah seperti ini Saya mempunyai glass Oke Dia akan lubang seperti itu Disini saya mau men-zoom lagi area Ini Anda bisa mengaktifkan ini Zoom extended Otomatis semua langsung disesuaikan dengan kotak yang ada Lalu disini saya mau mengenalkan satu lagi Mirror Kita aktifkan mirror Disini belum ada perubahan Karena kita belum merubah parameter yang ada Di mirror Ada beberapa parameter semacam ini Disini kalau kita mengaktifkan copy Otomatis dia akan menjadi dua buah semacam ini Dan di offset Saat saya tambahkan nilainya Anda bisa menambahkan dengan menekan area ini Lalu di drag ke kanan Ke atas atau ke bawah Seperti itu Otomatis saya sudah mempunyai dua glass Disini Kita bisa merubahnya dengan cara Seperti tadi Mungkin Kita aktifkan di area ini Kita tekan shift Tarik lagi Disini kita sudah mempunyai Empat glass Setelah ada pernyataan sepatu ini Tekan ok Sekian pengenalan tentang modifier Dan kita akan kembali ke tutorial berikutnya Salam